Rumah dengan harga di bawah 600 juta, ini sudah KTP Surabaya dan dua lantai teman-teman. Seperti apa rumahnya? Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini kita mau lihat rumah di daerah dekat Gunung Anyar ya. Dekat Gunung Anyar, dekat dengan Wisma, gitu ya. Dan ini sangat dekat dengan UPN. Lokasinya ini kalau dari UPN cuma sekitar 7-8 menitan lah. Jadi lumayan dekat. Dan ya, ini aksesnya itu lumayan enak menurut Otniel. Jadi dari UPN tinggal lurus aja nanti udah deket-deket daerah situ lah yang intinya. Dan oke, kita mungkin lihat lingkungannya dulu ya. Untuk row jalan, ini bisa buat dua mobil. Cuman ya, memang namanya areanya ini masih area yang relatif lumayan baru ya. Jadi ya, masih ada tanah-tanah di samping kanan-kiri. Belum jadi rumah seperti itu. Tapi yang pasti row jalannya dua mobil. Nah, cuman ini rumah dibangun itu ada 16 unit teman-teman. Mungkin bisa jalan ke sini ya. Nah, ini ada 16 unit. 4 unit di depan, 4 unit di jalan belakang. Dan ada sisanya 8 unit di dalam sini. Jadi ada 4 unit kiri, 4 unit kanan. Kalau ini row jalannya ini untuk satu mobil aja teman-teman. Nah, untuk rumah yang di dalam ini nanti ukurannya 4,5 x 8. Lebarnya bagus. Lumayan lah untuk rumah harga segini ya di bawah 600. Ya, jadi yang di dalam ini 4,5 x 8. Tapi yang di depan ini ukurannya 4 x 8,5 gitu. Dan semuanya harganya sama, tapi tidak ada free biaya-biaya ya. Jadi untuk biaya-biaya mesti dipersiapkan sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lihat rumahnya. Nah, yang ini ada 4 unit di depan. Ini udah laku 3 teman-teman. Oh, sudah laku semua sih. Sudah laku semua. Nah, yang di belakang itu sudah ada laku 1. Jadi kalau mau yang jalan besar, itu sisanya cuma 3 unit aja teman-teman. Nah, sedangkan sisanya ini, yang di dalam ini masih available. Nah, kalau mau yang rada lebar di dalam ini sih. Cuma, Othniel prefer, ngambil yang di jalan besar aja. Lebih bagus gitu ya. Karena lebih enak. Lebar 4, masih bisa masuk untuk 1 carport mobil ya. Oke. Nah, yang pasti kalau rumah yang di jalan besar ini, bisa KPR teman-teman. Karena row jalan 2 mobil, jadi pasti bisa KPR. Nah, bisa KPR, DP-nya juga bisa dicicil info owner. Nanti untuk lengkapnya, langsung kontak Othniel aja. Kita langsung survei, sekaligus kita ngomongin untuk cara bayarnya seperti itu ya. Yang pasti area depan sudah dapat 1 carport. Nah, ini lumayan rapi ya. Lumayan rapi dan lumayan kelihatan. Untuk harga Rp600-an di bawah sih. Di bawah Rp600. Sudah dapat rumah 2 lantai dengan modelnya kayak gini teman-teman. Keren banget nggak sih? KTP Surabaya. Cari di mana lagi? Tingginya ini lumayan tinggi. Nyaris 3 meter ada ya ini. Kayaknya ada. Nah, ini sudah dapat area carport 1 yang cukup besar di depan. Di sini sudah ada meteran air. Tandonnya ada di bawah ini ya. Jadi area carport ini. Nah, ini cuma ketutupan triplek. Yang pasti ini tandon. Dan nanti bakal dikasihin penutup-penutup besi gitu ya. Dan untuk lubang sepetengnya ada di sini. Kelihatan nggak? Ya, jadi ada lubang sepeteng di situ. Nah, masuk. Di sini langsung ruang keluarga. Jadi di bawah itu ruang keluarga. Ada area dapurnya. Jadi mungkin masuk kan? Nah. Biar dilihatin. Ini ada area dapurnya. Nah, area dapurnya. Eh, di sini. Nah, ini. Area dapurnya cukup oke. Cukup nyaman. Tingginya oke. Menurut Othnell sih oke. Soalnya Othnell untuk ukuran segini nyaman. Dan di sini sudah ada satu kamar mandi. Kamar mandinya pakai toilet jongkok. Dan sudah dapet shower. Ya, keramik juga full sampai atas ya. Jadi nggak setengah-setengah dikurang-kurangin spesifikasi rumahnya. Nggak. Ini sudah lengkap. Cuman, ya untuk soalnya ini di bawah tangga ya. Jadi dia pintunya bukan pakai yang terlalu tinggi. Jadi untuk masuk itu harus rada. Nyalakan sedikit gini. Ya. Tapi yang pasti menurut Othnell rumahnya ini sudah tinggi. Sudah nyaman. Terus dapetnya lumayan oke lah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk lantai satunya kita lanjut lantai dua yuk. Oke. Nah, kita sampai di lantai dua. Nah, tangganya tadi menurut Othnell tangganya ini cukup landai teman-teman. Jadi bukan yang terlalu tinggi. Masih nyaman untuk dinaikin ya. Dan di atas ada dua kamar tidur. Ini kamar tidur pertama di rumah ini. Cukup besar ya. Gede loh ini. Untuk harga segituan ini gede sih. Biasanya Othnell ada ukuran lain di daerah Gunung Anjar. 5x10 ya 500an gitu. Tapi ya satu lantai. Ini dua lantai loh. Sudah dimaksimalkan kayak gini. Kamarnya besar. Ceilingnya tetap tinggi. Sama tingginya. Dan sudah dapet balkon. Lumayan keren. Ada kacanya. Ini untuk ininya ya. Terus ini ada handlenya. Ini pakai stainless. Keren loh. Cakep. Nyari di Surabaya. Nyari di mana lagi. Terus ini kamar mandinya. Dan ya. Ini sudah dapet cahaya alami dari sini. Jadi. Untuk gak perlu nyalain lampu. Tombol lampu di mana. Ini ya. Masih ada cahaya. Lumayan cakep ya. Terus disini sudah ada toilet duduk. Terus disini mesinnya. Ini untuk shower sih. Cuman dikasihnya kayak gini. Ya nanti perlu pasang sendiri. Kalau memang misalnya perlu shower. Guys. Shower. Gitu ya. Pintunya. Ini sudah pakai aluminium. Cuman kacanya masih tembus pandang gini. Ini perlu kasih S sih. Sticker S itu. Sticker S itu. Biar gak kelihatan lembus pandang. Dan ini kamar keduanya. Ya. Jadi dapet dua kamar. Dan dua kamar mandi. Kamarnya besar-besar. Menurut Opel nyaman. Gak ada masalah. Ya kamar mandinya ya. Perlu diganti sana sini. Kayak tadi kan perlu nambah shower. Kayak gitu-gitu. Itu masalah gampang lah. Yang penting kan ukurannya masih nyaman. Layoutnya nyaman. Untuk yang lainnya bisa nambah. Gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Rumah yang masih harga di bawah Rp600. Cari dimana lagi. Untuk harga segini. Dapet spesifikasi bangunan kualitas kayak gini. Dan yang pasti kalau yang tadi. Jalan-jalannya mungkin teman-teman lihat. Masih berantakan ya. Tapi jalannya nanti pasti di puffing. Termasuk yang di gang belakang sana. Pasti di puffing. Dan yang untuk jalan utamanya. Sisanya cuma 3 unit. Jadi teman-teman buruan. Untuk harga segini. Menurut Opel nyaman. Bakal cepat laku. Cepat habis gitu ya. Dapet 2 lantai. Terus dapet 2 kamar. 2 kamar mandi. Sudah dapet area dapur juga. Lumayan cakep sih. Lumayan terjangkau untuk harganya. Oke. Segitu dulu video kali ini. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Dan klik loncengnya. Untuk dapet notifikasi video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram. Dan dito'kannya. At Rumah Disarba. Sampai. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Opel. Ciao. Terima kasih telah menonton!